Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengerahkan 1.200 personil untuk melakukan pengamanan malam pergantian tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan personil ini akan disebar di seluruh wilayah di Kota Makassar, termasuk pusat keramaian. Selain pengamanan, polisi juga akan melakukan rekaya salau lintas di 11 titik termasuk di wilayah kawasan Center Point of Indonesia dan anjungan Pantai Losari yang menjadi titik pusat keramaian di saat tahun baru. Kita sudah rencanakan ada 11 titik jalan yang akan kita lakukan rekaya salau lintas dan lebih khusus lagi tentunya di daerah Ceping. Karena tahun ini oleh pemerintah kota yang akan diusatkan kegiatan keramaian di daerah Ceping. Dan lebih lagi juga tentunya kami menghibur kepada masyarakat kemarin juga sudah ada rekayaan dari awal kota berkait dengan pengambuan kepada masyarakat supaya tentunya pada saat malam tahun baru lagi nanti, supaya lebih kita hukuskan kegiatan dan kegiatan di parah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.